Jika yang dikalikan sama, maka hasilnya adalah positif. Jika berbeda, hasilnya adalah negatif. Ada 2, karena 12, 3 ini mewakili 13, kita akan jumlah terlebih dahulu, 2 dan 3 ini. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita kali. Selanjutnya, 100 yang kita ingat tadi, tinggal kita taruh depannya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi, tahu bahwa bilangan sendiri ada macam-macam ya. Ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal, sedangkan bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi, ada diikuti terus video ini, tidak selesai. Sehingga nantinya, jadi semua dapat mahir dalam mengerjakan operasi bilangan bulat. Baik, langsung saja pada contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Pada contoh soal yang pertama ini, operasi bilangannya adalah 6 ditambah 2, dikali 5, dikurang 4, dibagi 2. Dalam operasi bilangan campuran di sini, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pengurangan. Jadi, dalam operasi bilangan bulat, biasanya yang sering kita tahu, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan juga ada pengurangan. Jadi, biasa, kalau untuk memudahkan, untuk menghafal, biasanya kalau yang di daerah Jawa itu biasa bilang, ipolondo, pingporolansuto. Tetapi, untuk secara nasional, biasa, kakak sampaikan itu, kabak takur, kali, bagi, tambah, dan kurang. Jadi, untuk memudahkan, disingkat dengan kabak takur. Jadi, seperti pada contoh soal yang pertama, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Jadi, ketika suatu operasi bilangan campuran seperti ini, yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Ya, karena perkalian dan pembagian adalah sama-sama kuat, sedangkan penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Jadi, jika soal seperti contoh soal pertama, kita harus kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, meskipun letaknya setelah penjumlahan. Baik, langsung saja ya. Jadi, harus perkalian dan pembagian terlebih dahulu, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Baik, langsung saja, meskipun disini 6 tambah 2, tetapi tidak bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Harus kita kerjakan 2 kali 5 terlebih dahulu, setelah itu 4 dibagi 2. Ini yang kedua. Jadi, kita akan kerjakan untuk perkaliannya terlebih dahulu ya. Jadi, 2 kali 5 adalah 10. Kita tulis 10 disini. Kemudian, 4 dibagi 2 adalah 2. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita bisa tulis kembali dari depan. Untuk memudahkan dalam mengerjakannya. 6 ditambah 10 dikurang 2. Jadi, tandanya ini tinggal mengikuti saja. Baik, langsung saja, 6 ditambah 10 adalah 16, kemudian dikurang 2. Hasilnya adalah 14. Mudah ya. Jadi, hasilnya adalah 14. Baik, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua adalah, 8 dikurang min 4, ditambah 18, dibagi 3, dikali 7. Sama seperti pada contoh soal yang pertama tadi, kita harus kerjakan terlebih dahulu yang perkalian atau pembagian. Kita lihat dulu, mana yang dahulu. Kita lihat dari depan, karena soal itu ditulis dari depan. Ya, ini kurang, ini tambah, bagi, kemudian kali. Jadi, pembagiannya harus kita kerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru yang kedua adalah perkaliannya. Karena pembagian dan perkalian sama-sama kuat. Baik, kita lanjut saja. Kita bagi terlebih dahulu. 18 dibagi 3 adalah 6, karena 6 dikali 3 adalah 18. Kemudian, kita kalikan dengan 7. 6 kali 7 adalah 42. Selanjutnya, kita bisa tulis. Seperti tadi, untuk soal yang kedua ini agak berbeda dengan soal yang pertama. Ada yang dilihat di sini, 8 dikurang min 4. Ketika ada tanda kurung seperti ini, maka harus kita kalikan, karena berlaku hukum perkalian. Yaitu, tandanya yang akan kita kalikan. Min kali min, ini yang dikalikan. Min kali min adalah plus. Ada yang juga harus ingat, bahwa dalam hukum perkalian tanda bilangan, jika sama, maka hasilnya adalah positif. Jika berbeda, hasilnya adalah negatif. Sebagai contoh, plus dikali plus, hasilnya adalah plus. Kemudian, min dikali min, hasilnya adalah plus. Selanjutnya, jika plus dikali min, maka hasilnya adalah min. Begitu juga sebaliknya, jika min dikali plus, maka hasilnya adalah min. Jadi, untuk memudahkan untuk mengingatnya, jika yang dikalikan sama, maka hasilnya adalah positif. Jika, ini kan berbeda ya, plus dengan min berbeda, plus dengan plus, min dengan min, ini adalah sama. Jadi, jika berbeda, yang dikali kannya, hasilnya adalah negatif. Jika plus kali min, min, min kali plus, min. Baik, mudah ya. Selanjutnya, karena sudah tahu tadi, selanjutnya kita lihat di sini, min kali min adalah plus. Jadi, 4 ini, yang dalam kurung ini, tidak lagi menjadi bilangan negatif, tetapi menjadi bilangan positif. Jadi, kita bisa tulis ya, ingat, ini tadi positif ya, bukan negatif lagi, karena min kali min adalah plus. Jadi, kita bisa tulis di sini, 8, tandanya tetap, tanda min ini tetap, tidak berubah, karena yang berubah hanya tanda yang di dalam kurung. Kemudian, dikurang, 4, karena 4-nya sudah tidak menjadi bilangan negatif lagi, tetapi menjadi bilangan positif. Selanjutnya, tanda ini kita tinggal mengikuti, kemudian ditambah 42. Kita bisa langsung, karena sudah selesai ini, yang perkalian dan pembagiannya, 8, dikurang 4, sama dengan 4, kita tulis di bawah sini, kemudian ditambah dengan 42. Jadi, hasilnya adalah 46. Ya, hasilnya adalah 46. Sudah ya? Baik, kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Ini sedikit berbeda, pada contoh soal yang ketiga, yaitu, min 12, dikurang 7, ditambah, min 12, dikali 13, dibagi 3. Sama seperti pada contoh soal yang kedua tadi, dan yang pertama tadi, kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Yang pertama, selanjutnya yang kedua adalah pembagiannya. Kita lanjut saja kalikan, ya, 12 x 13. 12 x 13 ini, bisa dengan susun ke bawah, tapi kakak akan mengajarkan dengan menggunakan jari agar cepat, yaitu perkalian 11 sampai dengan 15. Karena jari kakak tidak kelihatan, jadi, kakak akan ibaratkan ini jari ya, jari sebelah kiri, ada 2, karena 12, kemudian jari sebelah kanan, ada 3, yaitu 13. 3 ini mewakili 13, 2 ini mewakili 12. 100-nya di mana? 100-nya kita ingat ya, karena 10 x 10 kan 100, kita ingat. Baik, selanjutnya, untuk memudahkan, dalam mengalihkan 2 bilangan ini, yang pertama, kita akan jumlah terlebih dahulu, 2 dan 3 ini. Kemudian, langkah yang kedua adalah kita kali, ya, kita mulai pertama dulu ya, 2 tambah 3 adalah 5, kita tulis 5. Selanjutnya, 2 x 3 adalah 6, kita taruh 6, karena, pertama tadi, penjumlahan, maka, bilangan yang kita taruh di depan, selanjutnya, langkah yang kedua tadi berkalian, maka kita taruh di belakang. Selanjutnya, 100 yang kita ingat tadi, tinggal kita taruh di depannya, sebagai ratusan. Min 12 x 13 adalah 156. Belum selesai ya, kita lihat lagi, di sini ada tanda, karena ini negatif, dikali positif, ya, negatif x positif, sama seperti tadi ini, min x plus adalah min, karena berbeda ya, jika tadi, jika yang dikalikan sama, maka hasilnya positif, jika yang dikalikan berbeda, maka hasilnya negatif, ini kan berbeda, jadi negatif. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah, kita akan bagi dengan 3, kita langsung bagi saja dengan bilangan 3, 15, kita bagi 3, hasilnya adalah 5, selanjutnya, 6 dibagi 3 adalah 2, tapi ingat, ini adalah negatif, jadi, min 156 dibagi 3 adalah min 52, selanjutnya, kita bisa kerjakan, dari depan, seperti tadi ya, kita langsung, min 12 dikurang 7, jadi jika dalam garis bilangan, min ini berarti kita akan menambah, min 12 berarti akan ditambah lagi dengan 7, karena min bukan tambah, jadi, min 12 dikurang 7, artinya, min 12 kita akan tambah lagi, jadi jika, bilangan yang sama, seperti ini, ini sama-sama min, maka akan kita jumlahkan, tetapi jika berbeda, misalkan ini negatif, jika ini positif, maka kita akan kurang, jadi, min 12 dikurang 7, hasilnya adalah, min 19, selanjutnya, kita bisa tulis di sini, tanda tambahnya, ya, lanjut, berarti, min 19, ditambah, min 52, hasilnya adalah, 9, ditambah 2, adalah 11, kita simpan 1, selanjutnya, 1 ditambah 5, adalah 6, kemudian ditambah 1, simpanan tadi adalah 71, tetapi 71 ini adalah, bilangan negatif, karena min ditambah min, mudah ya, jadi, hasilnya adalah, min 71, baik selanjutnya, contoh yang terakhir, yang keempat, yaitu, 34, dikali min 4, ditambah 54, dikurang 6, dikali 7, sama seperti tadi, pada contoh-contoh yang sebelumnya, kita kalikan terlebih dahulu, kita lihat, sebelum kita kerjakan, soal, kita lihat operasinya dulu, mana yang harus dikerjakan duluan, operasinya apa saja, ya, kali, kemudian tambah, kemudian kurang, selanjutnya, yang terakhir adalah kali, berarti, kali dulu, setelah itu, ini kita kali juga, baik, kita langsung saja, kita bisa langsung, karena ini, perkalian satu angka, jadi mudah, 4 x 4, 16, kita tulis 16 di sini, tulis 6, simpan 1 ya, kemudian 3 x 4 adalah 12, 12 tambah 1 simpanan tadi, menjadi 13, belum selesai ya, setelah itu, setelah dapat nilainya, kita lihat kembali bilangannya, jadi plus, dikali min, ya, tadi jika berbeda, maka hasilnya adalah negatif, plus kali min adalah min, jadi hasilnya adalah min 136, kemudian, langkah yang kedua, kita akan kalikan 6 x 7, 6 x 7 adalah 42, baik, selanjutnya, kita tinggal turunkan saja, tanda tambahnya, kemudian 54 ini, kita tinggal tuliskan ulang, ya, ini kurang ya, kita kurang, tandanya ini, turun di sini, tanda kurang ini, kita turunkan di sini, selanjutnya, karena ini sudah ada bilangannya semua, kita bisa langsung, kerjakan, yaitu, min 136, ditambah 54, dikurang 42, kita bisa susun ke bawah, yaitu, min 136, kakak akan buat susun ke bawah, supaya adik-adik mudah untuk memahami ya, kemudian 54 di bawah, ya, lihat sebelum kita memberikan tanda, memang di sini, tandanya adalah tambah, tapi ada adik harus perhatikan, di sini, di sini min, di sini plus, ya, di sini negatif, di sini positif, seperti pada contoh yang ketiga ini ya, karena negatif dengan negatif, maka dijumlah, karena ini negatif, ini negatif, dengan positif, maka harus dikurang, jadi ini kurang ya, 6 kita kurang 4, adalah 2, selanjutnya, 3 dikurang 5, tidak bisa, pinjam 1 jadi 13, 13 kurang 5, 10 nya ini kita pinjam, untuk kurang 5, menjadi 5, kemudian, kita tambahkan 3, yang jadi 8, ini belum selesai ya, selanjutnya, kita lihat di sini, min yang lebih banyak ya, karena 136, ini 54, maka hasilnya tetap, min, yaitu min 82, selanjutnya, dikurang, ini kurang ya, kita tulis kurang, 42, jadi sama seperti tadi, ini berbeda ya, ini negatif dengan positif, maka dikurang, tetapi jika negatif dengan negatif, maka kita jumlah, ya, kita jumlah ya, 2 tambah 2, 4, 8 tambah 4, 12, tetapi ini adalah negatif, ya, jadi hasilnya, 34 dikali min 4, ditambah 54, dikurang 6, kali 7, hasilnya adalah, min 124, ya, mudah ya, ya, mungkin cukup sekian tutorial ini, yang dapat kakak sampaikan, kurang lebih punya kakak pribadi, mohon maaf, tetap belajar, agar menjadi, generasi bangsa yang cerdas, kakak akhiri, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat belajar, ben sc passé, ben scrcking panor, dan selamat menikmati,